Intro Katanya orang banyak meninggal jantungan Habib Zain, banyak meninggal jantungan kalau dicek, kapan nih orang jantungan meninggal, paling banyak di hari Senin jam 8 pagi, jam 9 pagi itu kan jam dimana, orang baru mulai kerja lagi habis liburan enak, satu minggu, Senin ketemu bos lagi, ketemu berkas lagi segini, tebelnya ketemu sebagian mungkin teman kantor yang nyebelin akhirnya apa? pada jantungan sakit, palaknya pusing, ngadepin begini stres, jantungan meninggal banyak, paling banyak orang jantungan meninggal di jam segitu, di hari itu benar-benar ini hasil riset ini hari Senin jam 8 sampai jam 9 pagi padahal kan orang bekerja mencari kehidupan orang bekerja mau ngapain? mau hidup, ini malah mati gara-gara kerja gara-garanya apa? sebab mereka salah memandang pekerjaan Sayyidina Limam Ali bin Abdul Talib mengatakan wisataku yang paling terbaik adalah bekerja jadi ternyata bekerja itu dijadikan sebagai momen untuk bersenang-senang, healing bahasa anak sekarangnya bahagia, senang nyaman ternyata begitu dan kita juga mungkin bisa mengingat sedikit dua tahun lalu kira-kira pas covid dua tahun kita di rumah begitu kan gak kerja itu sumpek jadi bekerja itu ternyata adalah healing bekerja itu adalah wisata tapi tinggal dirubah mindsetnya aja tinggal dirubah cara memandangnya itu seperti apa itu yang harus kita perbaiki caranya adalah kita bekerja untuk Allah bukan bekerja untuk pekerjaan itu sendiri jangan sampai ada duit gak mau ngeluarin zakat kenapa gara-gara sayang sama duitnya lah bagaimana ceritanya udah bekerja tapi gak mau cuti untuk haji sayang waktu cutinya cuti untuk umrah sayang bekerja untuk apa kerja punya duit tapi gak mau ngeluarin sedekah gak mau ngeluarin sebagian hartanya untuk diwakafkan di jalan Allah padahal kita bukan cuma hidup di dunia ada juga entar kehidupan abis ini yang juga harus kita persiapkan nah kita bekerja untuk itu untuk bisa menikmatinya di dunia dan di akhirat gak cuma di dunia aja itu nanti berubah kita punya pandangan sehingga kita bisa menjalannya dengan nyaman